Halo bun-bun, para bunda-bunda seantero jagad raya, selamat datang di daily vlognya Mokadek Pada kesempatan kali ini, Mokadek lagi gak buat konten tentang tradisi Bali atau upacara-upacara adat yang ada di Bali Dan karena itu, untuk mengisi waktu, Mokadek buat tentang kegiatan sehari-hari yang biasanya Mokadek lakukan Lalu lagi kerja sif pagi, dari jam 6 aku sudah bangun mandiin anak ketigaku, yaitu namanya Yuki Kalau kakak-kakaknya sih sudah bisa nyiapin dirinya sendiri untuk sekolah Nah kalau sarapan, mereka udah disiapin sama ibu mertuanya aku Jadi kalau tugas aku baru bangun, ya langsung nyiapin diri sendiri aja dan anak ketigaku yang namanya Yuki Nah setelah itu, kepang-kepang rambutnya aja sih, yang simple-simple aja Karena aku juga orangnya gak suka yang ribet-ribet dan Yuki juga yang sederhana saja untuk kepangan rambutnya Jadi untuk meminimalisir waktu juga biar cepat bisa berangkat ke sekolah Biar bisa nanti sekalian pas aku juga berangkat kerja Jadi sekalian aku nanti anterin Yuki di sekolah, terus lanjut ke tempat kerjanya aku Nah kalau kalian lihat sih di tempat tidur ya masih ada suamiku Kalau suamiku emang bangunnya dia agak siang karena kalau misalnya jagain warung itu Oh iya, nama usahanya aku itu warung Betenjati Salah satu warung makan yang ada di desanya aku yang namanya Pekutatan Jadi suaminya aku disana itu sampai malam, kadang sampai jam 12 Nah habis niapin Yuki langsung aja aku make up dikit Cuma pake bedak aja Terus habis bedakan pake lipstick Sama, oh iya gituin rambut Cuma diikat aja sih biasa Karena nanti kerjanya juga pake topi kalau di tempat kerja Nah habis itu Pake pensil alis Itu kudua itu wajib ya Karena alisnya aku itu jelek banget Jadi ya diisilah polisan dikit Biar kebentuk dikit aja Habis alis-alis Terus, oh iya lipstick Jadi kalau make up-annya aku itu cuma bedak Alis-alis sama lipstick aja Itu udah cukup Nah sudah siap Terus aku udah gak lupa pake name tag Oh iya, sebelum berangkat kerja Aku juga ngitung Hasil dari jualan suaminya aku di WBJ Kalau penghasilannya sih Tetap disyukuri aja Kadang rame, kadang sepi Itu juga kalau semua Orang yang punya usaha juga Pastinya kayak gitu Kalau usaha-usaha dagang Jadi Tetap bersyukur aja Seberapa pun dapatnya Oke lanjut Antar Yuki ke sekolah Sampai itu Aku langsung berangkat Ketempat kerja Di hotel Di salah satu hotel di Medewi Habis pulang kerja Langsung Singgah juga Di Apa itu namanya Di Toko tempat Membeli barang-barang aku Yang habis Untuk di warung Kebetulan yang habis itu Yang makanan frozen Seperti kentang goreng Dan juga persawasan untuk hari ini Nah habis itu Aku langsung bawa Ke warung Udah disambut aja Sama suamiku Karena untuk Stok barang di warung Itu biasanya Aku juga yang beli Sepulang kerja Atau kadang Aku pake kurir Nah habis itu Baru aku pulang Rebahan dulu Sebentar Dan nanti Baru lanjutin Pekerjaan yang lain Sampai jumpa ya Di vlog aku Yang berikutnya Di part 2 Bye 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 bye